Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di heria channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggunakan drive bersama menggunakan akun j-suite for education milik akun belajar.id disini nanti akan saya praktekkan cara membuat dan menggunakannya untuk berbagai keperluan kita misalnya kalau di sekolah kita bisa menggunakan drive bersama ini untuk berbagi folder atau file tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah bisa juga untuk sebuah instansi ya yang mana dengan drive bersama ini kita bisa melihat setiap file folder kiriman dari anggotanya tanpa harus kita membagikannya melalui link nah kelemahannya kalau kita membagikan file melalui link misalnya yang dikirim lewat WhatsApp kita kadang lupa linknya namun kadang harus banyak ya mencari ya banyak kalau linknya sering digunakan mungkin kita ingat tapi kalau banyak link ya yang dibagikan rekan-rekan maka kita suatu saat akan mengalami kendala termasuk memori penyimpanan HP juga kita akan menggunakan maka itu solusinya kita gunakan drive bersama ya dengan drive bersama ini kita bisa mengelola folder dan memberikan hak ases ke anggota yang kita inginkan baik langsung saja kita pelakaikan disini saya sudah masuk ke Google Chrome disini saya akan masuk ke channel drive yang milik kita nah disini akun belajar .id yang saya pilih milik saya ya kita akan lonceng ya nah disini di sebelah kiri Google Drive ada namanya Drive Bersama kita akan buat Drive Bersama ini jadi saya tegaskan fungsinya Drive Bersama ini bisa digunakan bersama-sama untuk mengelola, menyimpan dan berkolaborasi dalam file cara menggunakan ini bisa dibaca juga langsung saja kita praktekan buat Drive Bersama misalnya Drive Bersamanya kita buat misalnya laporan misalnya pembelajaran dari pembelajaran dari misalnya kita buat nah disini akan muncul ya nama Drive Bersamanya disini bisa kita lakukan pen-settingan kelola anggota kirim email ke anggota dan lain-lain sebagainya habis Drive Bersama dan sebagainya nah kita akan menambahkan anggota di Drive Bersama ini ya ini kan baru satu orang saya sendiri sebagai pemiliknya nah kita klik kelola anggota kita kita tambahkan orang dan grupnya kalau disini saya bisa menambahkan sama-sama akun belajar.id karena Drive Bersama ini khusus adanya di G Suite for Education ya kalau Drive Biasa Gmail Biasa itu tidak ada ya fasilitasnya kita disini bisa menambahkan anggota dengan alamat ya akun belajar.id atau kita menambahkan email group ya namanya itu google group jadi google group itu adalah kumpulan grup yang berisi alamat-alamat email nah kalau sekolah mempunyai email group atau google group enaknya jadi kita tinggal langsung memasukkan alamat groupnya tanpa harus mengetikan alamat emailnya satu-satu karena disini saya akan menambahkan secara personal maka kita ketikan saja misalnya kita akan menambahkan anggota anggota baru kita kita tambahkan kita kirim ya kita kirim disini sudah ada dua orang anggotanya ya untuk menambahkan anggota baru bisa kita buat nah kita ingin mengecek kepada anggota ya yang sudah kita tambahkan itu misalnya ini half-verida ya nah kita ingin cek di google drive dia ya baik untuk mengeceknya apakah laporan pembelajaran daring ini di driver sama ini sudah masuk ke anggotanya kita akan launchin baru menggunakan akun lain ya disini menggunakan anggota atau akun yang sudah kita tambahkan saya akan buka akun belajar yang lain nah ini milik saya misalnya atau akun saya nah kita misalnya berperan sebagai akun lain misalnya anggota dari dari bersama ini kita ganti kita login dengan akun lain misalnya ini nah kita akan cek drive bersamanya dari anggota dari drive yang drive bersama yang kita buat tadi nah ini perhatikan ini adalah milik saya yang pemilik dari drive bersama yang saya buat nah disini adalah akun lain perhatikan ini akun rekan saya kita buka drive bersama akunnya milik rekan saya nah disini ada drive misalnya laporan pembelajaran jaring nah ini anggotanya ya disini kita bisa double klik masuk ya nah ini sudah masuk ke laporan pembelajaran jaring bisa kita tambahkan misalnya laporan apa berupa foto kegiatan dan sebagainya misalnya kita tambahkan misalnya google dokumen ya kita buat misalnya dokumen baru laporan balik kelas misalnya laporan laporan buku bahasa inggris bisa 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 kita buat dalam bentuk foto ya disini saya contohkan google dokumen ya terus kita keluar ya nah disini sudah ada di drive bersama ya yang kita yang rekan saya buat ya ini bisa kita tambahkan juga yang lain foto ya folder dan lain sebagainya intinya kita masukkan disini di drive bersama nah kita cek di drive bersama milik saya ini milik rekan saya dan ini saya buka milik saya kita buka drive bersamanya ini ada kiriman ya ini sudah ada kiriman dari rekan saya tersebut bisa kita buka ya kita juga ya bisa menambahkan file lain misalnya folder lain misalnya saya buat folder baru untuk membuktikannya saya lihat di drive bersama rekan saya ini belum ada folder baru di drive bersama saya akan saya buat folder baru misalnya folder ya kita buat folder kosong folder katakan kegiatan misalnya kegiatan apa silahkan kita buat ini sudah ada folder nya sekarang pengelola dapat memakai folder di drive kita cek di drive bersama rekan saya ini yang folder nya sudah ada kita bisa memasukkan apa saja di folder ini silahkan digunakan drive bersama ini untuk berbagai kebutuhan kalau di sekolah untuk memuat atau melaporkan apa saja sehingga kita suatu waktu cepat dalam mendapatkan laporan misalnya pada saat kegiatan ujian semester bisa kita buat drive bersama ujian semester sehingga panitia yang lain anggotanya bisa mengecek langsung di drive bersama saya contohkan drive bersama mau buat baru kalau kita mau buat baru kita tambahkan drive bersama baru jadi klik kanan tambahkan drive bersama baru misalnya lapor panitia ujian panitia ujian kita buat kita buat disini kita bisa meletakkan pak air yang berhubungan dengan ujian dokumen dokumen apa misalnya bisa kita masukkan disini dapat hadir soal dan lain sebagainya disini saya belum menambahkan anggotanya kita cek di drive bersama milih rekan saya disini drive bersama belum ada kan laporan ujian kita akan tambahkan anggotanya panitia ujian ini kita kelola anggota kita buat kita tambahkan ulang kirim ini nanti dua anggota atau berapa anggota yang kita tambahkan ini sudah ada baik itu untuk membuat drive dan menggunakannya kita kembali ke drive bersama tadi kalau kita ingin menghapusnya tinggal kita pilih kita hapus klik kanan hapus drive bersama saya ulangi untuk menghapusnya kita pilih drive bersamanya yang mana terus kita hapus drive bersama nanti ini panitia hujan akan terhapus hapus drive bersama nah kita cek drive bersama mirip rekan saya yang lain nah disini sudah terhapus jadi itu yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan digunakan di pulik di otak ketik biar tambahan air saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua selamat selamat Terima kasih.